Intro Baik teman-teman sahabat survei Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Untuk kita semua Jumpa lagi tepang di kanal survei Dan pemetaan Untuk kali ini teman-teman kita akan Melanjutkan tutorial belajar Mainscript bagian ke 9 Bagaimana cara ekspor Data DGN atau Mainscript ke AutoCAD Nah oke teman-teman kita langsung saja Disini saya sudah siapkan Data kontur yang akan kita ekspor Menjadi data AutoCAD Nah data kontur ini Merupakan data kontur Yang kita buat di tutorial sebelumnya Nah cara ekspor Data DGN atau Mainscript ke AutoCAD Kita bisa langsung menuju ke Design file Disini untuk design file Kita menggunakan tutorial 1 Nah ini bisa disesuaikan Dengan Design file yang teman-teman punya Kemudian langkah berikutnya Kita pilih layer yang akan kita ekspor Nah kebetulan disini saya menggunakan Data kontur Maka saya akan ekspor Untuk data kontur ini menjadi data AutoCAD Kita pilih di layer Kemudian kita klik kanan Lalu kita pilih Export Nah kemudian berikutnya Kita pilih DXF Nah disini untuk input Design file Ada di tutorial 1 Kebetulan disini Tutorial 1 yang aktif Lalu berikutnya Untuk layer Disini sudah terdeteksi Kontur ori Nah disini juga Kontur ori Di design file Lalu untuk output Kita bisa isikan disini Atau kita bisa Samakan saja Untuk Nama filenya Untuk output Kemudian kita Beri saja disini Tambahan Export Misalnya Untuk membedakan Kemudian Untuk formatnya Teman-teman bisa pilih DXF Atau DWG Kita pilih DXF saja Untuk Saat ini Nah kemudian berikutnya Untuk versi AutoCAD Kita bisa pilih disini Karena saya menggunakan AutoCAD CPU 3D 2013 Maka saya akan pilih Di Format Di bawah Dari AutoCAD 2013 Kita pilih saja disini Misalnya untuk 2010 Atau 2009 Lalu kita pilih OK Kita tunggu Prosesnya Nah disini Di bagian bawah Sudah tercentang Warna hijau Maka proses Export Dari Data DGN Menjadi DXF Sudah selesai Kita akan Cek disini Di paling atas Disini Ada AutoCAD Kita cek disini Apakah sudah masuk Nah disini Tadi kita beri nama Kontur ori Export DXF Nah selanjutnya Apabila teman-teman Ingin membuka File hasil export ini Kita bisa menuju Ke Explorer Kemudian Berikutnya Kita cari Project yang Kita gunakan Nah kebetulan Disini Saya disimpan Di data D Disini ada Min.com Kemudian Min.skip Kita klik saja Disini Lalu kita pilih Project Lalu kita pilih Disini Untuk Design File Nah disini Paling atas Ada AutoCAD Kita klik saja Disini Nah disini Sudah Nampak Ada OnTour Ori Export Dalam format DXF Atau AutoCAD Kita bisa Double klik disini Atau kita bisa Copy terlebih dahulu Kita copy saja Disini Misalnya Kemudian Kita buka saja Double klik Kita zoom saja Nah inilah Penampakan Dari data Kontur Yang sudah Kita ekspor Dari data DGN Atau Manskip Ke AutoCAD Nah kemudian Selanjutnya Kita bisa melakukan Editing Di AutoCAD Ini Apabila Diperlukan Ya Teman-teman Nah oke Teman-teman Demikian Untuk Tutorial Kali ini Belajar Manskip Bagian Kesembilan Bagaimana Cara Ekspor Data DGN Atau Manskip Ke AutoCAD Semoga Tayangan ini Bermanfaat Untuk kita Semua Amin Sampai Jumpa Di tutorial Berikutnya Jangan Lupa Like Share Ataupun Komentarnya Ya Terima kasih Sudah Menjadi Bagian Dari Channel Ini Salam Surpay Terima kasih Terima kasih telah menonton!